Halo guys, selamat sore, jadi hari ini kita akan bikin video lagi Nah ini lokasinya masih sama guys, di Park Serpong Itu areanya ada di samping Gading Serpong Nah kemarin kita sudah upload video yang ini Ini di kluster Park Serpong untuk tipe yang Cendana Livin Nah hari ini kita akan review yang satu unit ini Ini perbedaannya sedikit banget sama yang ini guys Cuma bedanya ini di badan Yuk sekarang kita coba masuk Nah ini kebetulan lagi hujan guys Jadi memang agak-agak ribet nih Kalau ada suara-suara tak-tak-tak-tak itu namanya air hujan Nah ini adalah tampaknya Dua lantai ini harga Rp. 200 jutaan Tapi kalian sudah punya rumah di area Serpong Nah ini ada satu carport Di sini ada taman Ini ada pintu, ini jendela dari lighting room Ini ada jendela kecil dari si tangga Dan ini jendela dari si master bed Sekarang kita coba masuk ke dalam Nah ini unitnya nomor 6 Tapi ini rumah contoh guys Belum dijual ya Ini ada welcoming area sedikit Ini sih paling buat pintu masuk aja ya Tapi memang gak bisa buat rakspatu Nah ketika kita masuk Ini langsung disambut sama living room yang besar Ini gue bisa bilang besar karena ini unitnya kecil guys 5 x 12 Tapi kalian sudah bisa mendapatkan living room seperti ini Nah di sini di bawah gak ada Gak ada kamar Jadi hanya ada toilet aja Nah ini living room Itu ada taman Ini toilet Dan itu untuk ke tangga lantai 2 Nah ini dapurnya Jadi ketika kalian masuk Ini langsung ketemu si dapur guys Tapi memang Dapurnya itu ini belum Full seperti ini Tapi masih kitchen sink sama si tabletopnya aja Dan setelah itu disana ada toilet Nah toiletnya kecil Oh sorry ini bukan toilet nih guys Ini powder room Jadi gak bisa buat mandi Nah ini ada pintu nih Ini apa ya Oh ini buat kulkas guys Lucu ya Nah ini adalah Ini bisa kalian Jadikan rekomendasi nih guys Kalau kalian punya rumah 60 meter Kalian bisa bikin kitchen kayak gini Keliatannya rapi banget ya Tapi gak tau nih Tergantung kalian ya Kebutuhannya kayak apa Kalau yang bener-bener banyak Isinya kayak orang tua gue nih Ini pasti gak akan cukup Nah setelah itu Itu tangga untuk naik ke atas Ini pintu untuk ke taman Sama ini untuk ruangan TV Nah ini agak aneh sih sebenernya TV-nya disana Tapi si rak TV-nya ini gede banget Dari ujung ke ujung Tapi cakep ya Harusnya kan TV-nya disini Tapi dia hanya bikin untuk si Rokisan aja Padahal TV harusnya tau di tengah sini Mungkin agak-agak simpet jadinya guys Seperti itu Nah ini taman ke belakang Ini kebenernya lagi hujan guys Jadi kita gak bisa masuk Gak bisa masuk ke belakang ya Nah ini langsung void ke atas Setelah itu coba kita lihat Ke lantai dua Sebelumnya nah ini tampak Si living room Jadi kita masuk dari sini guys Sekarang kita coba naik ke atas Nah di atas Ini langsung Dia letter U gitu Langsung ketemu Dua kamar Nah ini ada kamar satu Master bedroom Sama si kamar mandi Cuma memang si kamar yang ini Ini ketemunya Eh ini toiletnya disini guys Nah ini toiletnya seperti ini Toiletnya sih oke lah Cukup besar Nah setelah itu Di sampai sini ini kamar anak Tapi memang agak-agak kecil Oke dia bikin Dua lantai seperti ini Kan jangan Nah setelah itu Ini master bedroom Master bedroomnya dari sini Sampai ke sini Dan ini Masih mendapatkan balkon guys Dan balkonnya ini hampir Lumayan besar Karena hampir satu meter Panjangnya Kalau lebarnya ini sekitar tiga meter Nah ini adalah tampak Master bedroom Dari si Balkon Nah uniknya Disini dia bikin meja guys Meja gantung gitu Tapi dia nyala Jadi dia bikinnya Meja tempel gantung Tapi di dalamnya ada Lampu Cakep ya Ini juga bisa jadi rekomendasi nih Buat kalian yang lagi cari Eh bikin interior kamar Kalian Nah si master bedroom ini Di mejanya ini langsung menghadap ke Taman belakang guys Seperti itu Ya ini 5x12 Gak bisa berharap bisa besar Harganya pun hanya 700 jutaan aja Kalian bisa Mempunyai rumah Di samping Gading Serpong Dengan harga 1 M 1 M aja Jadi gitu Video kali ini Buat kalian yang minat Boleh langsung Otak gue Roy Putro Di nomor yang sudah gue cantumin Itu ada whatsappnya Jangan lupa like Comment And share ke temen temen kalian Yang lagi cari rumah Di Gading Serpong Langsung rekomen Langsung referensin ke gue aja Oke thank you Bye bye